. Peristiwa pencurian sepeda motor terjadi di depan sebuah toko kelontong, pinggir akses Jalan Nasional, Jalan Raya Desa Klean, Kecamatan Socah, Rabu, 14 Agustus 2024, pagi. Aksi pencurian berlangsung cepat, tidak lebih dari dua menit untuk membawa kabur Honda Beat, warna putih biru milik seorang perempuan dari area parkir toko. Pemilik toko, Moholil mengungkapkan, peristiwa pencurian motor itu terjadi, sekitar pukul 6.30 WIB ketika korban masuk toko untuk berbelanja. Namun tidak berselang lama, motor korban sudah tidak ada di halaman toko. Dalam rekaman CCTV berdurasi 8 detik milik toko, beberapa detik setelah kejadian, hanya menayangkan satu motor Suzuki Shogun di area parkiran toko. Tampak pula seorang pria mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berwarna merah. Kejadian pencurian di depan toko itu kurang lebih pukul 6.30 WIB tadi pagi, itu si korban beli-beli di toko. Setelah korban masuk beli-beli kurang lebih dua menit, itu pas waktu keluar, motornya sudah ada-ada. Memang keadaan dari motor si korban ini tidak terpantau CCTV. Ada terpantau dari pelaku itu hanya teman yang mengambil motor si korban. Berarti dua orang mas ya? Dua orang, pelakunya dua orang. Satu orang yang mengambil motor itu tidak terekam, satunya yang membonceng itu yang terekam? Ya, yang bawa sepeda motor yang terekam. Sudah dilaporkan? Sudah dilaporkan ke Porsche, terus tadi kurang lebih jam 11, itu juga ada dari Pogres. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.